Selamat pagi, ya Ahawu! Perkenalkan, nama saya Karunian Duru. Saya dari Prodivisioterapi Fakultas Vokasi Angkatan 2020 Universitas Kristian Indonesia. Kali ini saya akan membuat tutorial miniatur pada sel hewan, serta menjelaskan secara singkat fungsi-fungsi dari sel hewan. Selamat menyaksikan! Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat fungsi dari bagian-bagian sel. Yang pertama, ribosome. Ribosome ini berfungsi secara efektif dalam menerjemahkan mRNA yang akan berubah menjadi protein. Yang kedua, lisosome. Lisosome ini berfungsi untuk menyimpan sinyawa bahan-bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel, seperti ion-ion, enzim-enzim, gula, lemak, dan protein. Yang ketiga, badan golgi. Badan golgi ini berfungsi untuk membentuk kantung atau vesikula untuk sekresi. Yang ketiga, membran sel. Membran sel ini berfungsi untuk mengatur transportasi zat masuk ke luarnya sel. Yang kelima, reticulum endoplasma. Reticulum endoplasma ini berfungsi untuk menyintensis molekul pada lemak. Yang keenam, mitokondria. Mitokondria ini berfungsi dalam respirasi dan penghasilan energi. Yang ketujuh, nukleolus. Nukleus ini berfungsi sebagai pengatur aktivitas pada sel. Yang kedelapan, nukleus. Nukleus ini berfungsi untuk menjaga gen-gen dan pengontrol aktivitas sel-sel dengan mengelola ekspresi gen. Terima kasih telah menonton!